Ahmadiyah cabang ranca umul terletak tepat di pantai selatan Cianjur. Dengan letaknya tersebut menjadi hal yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri. Kegiatan wilayah yang digelar di sana selalu disambut antusias seluruh anggota, terutama para pemuda Ahmadiyah. Al-Fatihah Cabang ranca umul merupakan cabang paling ujung di Kabupaten Cianjur. Dengan jarak 140 km dari pusat kota Cianjur dan waktu tempuh sekitar 6 jam. Kabupaten Cianjur memiliki luas 3.614 km persegi. Terbentang dari utara hingga selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Garut. Perkembangan Ahmadiyah di Cianjur dimulai sejak tahun 1932. Ketika mulai beredar majalah sinar Islam yang dikirimkan ke Cibalagung dan sekitarnya oleh seorang bernama Es Suma Praja asal Cibalagung, Cianjur. Majalah sinar Islam dikirimkan juga ke majalah Al-Mu'min di Cianjur. Dari situlah masyarakat di daerah tersebut mulai mengenal Ahmadiyah. Hingga saat ini telah berdiri 18 cabang Ahmadiyah di Cianjur yang tersebar dari utara hingga selatan. Di Cianjur utara tersebar 5 cabang Ahmadiyah diantaranya Cikalongkulon, Ciandam, Cipeyem, Cianjur, dan Bunikasih. Cabang Cianjur yang terletak di pusat kota merupakan pusat kegiatan di wilayah Cianjur, di mana rapat-rapat wilayah sering dilaksanakan di sana. Perkenalkan nama saya Torir Ahmad, anggota hudang dari Jumat Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan mau carai bahwa kesukuhan mengenai berdirinya Jumat Ahmadiyah Cianjur. Jumat Ahmadiyah Cianjur itu berdiri tepatnya bulan Juli tahun 1947. Cepat saja Pak tokoh-tokoh yang terlibat. Tokoh-tokohnya sebagai pendiri Jumat Ahmadiyah Cianjur itu adalah pertama Bapak Raden Datang Mokhtar, kemudian Bapak Jayadi, Bapak Muhammad Bisri, kemudian Bapak Nasikin, Bapak Raden Musli, dan Bapak Raden Jujuh Harafiah. Perkembangan Jumat Ahmadiyah Cianjur itu seperti apa Pak sekarang ini Pak? Perut diketahui bahwa ketika berdirinya Jumat Ahmadiyah Cianjur, mempunyai sebuah mesjid di kampung Pasar Ehran, di kampung Pasar Ehran, Desa Bojong Harafiah, Cianjur Petah. Itu seni permanen, masuk dan di tengah-tengah pekuburan. Dan tahun 1973, atas prakarsa Bapak Dr. Anus Mahdiah Ahmad, selaku sekwil dan pemerintahan Kabupaten Cianjur, beliau berjuang, berusaha, untuk memindahkan mesjid yang ada di gang, dan di tengah pekuburan, pindah ke pinggir jalan yang sangat habis, yakni di jalan Dr. Mowardi nomor 152A. Beliau berjuang, berusaha, mendirikan mesjid baru di jalan Bipas ini, atau di jalan Dr. Mowardi ini, atas bantuan Ibu Dharma, seorang jemaat Amandiah Kasih Malaya, dan Ibu Dharma ini memberikan sejumlah uang, melalui Bapak Dr. Anus Mahdiah Ahmad, untuk diberikan sepidang tanah di pinggir jalan Dr. Mowardi ini. Dan sejak tahun 1972, mesjid ini mulai dibangun, dan sejak itu, karena jemaat ini ditentang oleh umat muslim pada umumnya, yang dipimpin oleh Majid Zulama Kabupaten Cianjur, ketika masjid baru 75 persen, dihentikan pembangunannya. Yang selanjutnya, sejak itu, masjid Cianjur belum selesai tuntas, sampai tahun 1979, kurang lebih, 1979 kurang lebih, mulai dirintis lagi pembangunannya, untuk, supaya, selesai seratus, dan akhirnya, kalau muslim yang tadinya belum selesai, bisa selesai, masih sederhana. 98-an muslim ini direhat kembali, dan selesai, terus lagi, dibangun, karena memang jemaat Cianjur, mesjid jemaat Cianjur ini di pinggir jalan rame, sehingga kena dengan pelebaran jalan. Nah, ini yang ketiga kali, pembangunan muslim Cianjur itu, dibangun lagi karena harus monur, terambil tanahnya oleh jalan atas prakasa pemerintah. Dan Alhamdulillah, mesjid bisa jadi dua tingkah, dan menurut kami, mesjid kami ini menjadi lebih cantik. Masih di Cianjur Utara, cabang bunikasi, terbilang cabang yang masih muda, berdiri dan mendapatkan SK pada tahun 2000. Izinkan saya mau bertanya tentang berdirinya cabang bunikasi. Kalau boleh tahu, Bapak masih ingat tahun berapa berdirinya cabang bunikasi? Alhamdulillah berdiri cabang bunikasi tahun 2000, dan kami bisa mendapatkan SK dengan nomor 284. Sudah bernombor Pak ya 284. Kalau selanjutnya, tokoh awalin dari cabang bunikasi, apa masih ada atau yang masih didik Pak? Masih ada? Alhamdulillah, masih ada di antaranya, Bapak Mami, saya sendiri, Pak Bibi, dan ketiga, almarhum Bapak Hitya, dan dari Ibu Alimnya, Ibu Masjidah juga masih ada, Ibu Alimnya masih ada. Ada yang sudah berwasiat atau punya nomor? Alhamdulillah yang sudah berwasiat, di antaranya Ibu Kucu, Ibu Masjidah, dan Ibu Ida. Ibu Alimnya juga ya? Ya, Ibu Alimnya. Selanjutnya, boleh Bapak menceritakan tentang kisah sebelum berdiri dengan cabang bunikasi, apakah punya masalah, apa, tragedi atau sebelum ini punya masjid, apa salah gimana itu, Pak? Alhamdulillah, waktu itu, kami sudah menjadi kelompok dari siang Yurupata, dan sembahyang, kadang-kadang ke siangyur, kalau jumatan, kadang-kadang di rumah. Selama itu, kami Alhamdulillah mendapat, mendapat bikin masjid, dan setelah ada masjid, kami pun terus, selatuh jemaah. Dan karena memang, mungkin kami dapat ujian, yang tidak berkenan, adanya jemaat di Bojong, kami pernah mendapat penyerangan dari warga, selinggar rumah kami, dua rumah Pak Mami, rumah Pak Bukit, bisa. Itu di tahun baru apa, Pak? Tahun 1887. Oke, baik. Dan kami, mengungsi, semuanya, tiga bulan. Sedikit bergeser ke selatan, terdapat enam cabang jemaat Ahmadiyah, yang berdekatan. Di antaranya, Datar Kupa, Ciparai, Neglasari, Cicakra, Panyairan, dan Baros. Jemaat Ahmadiyah Ciparai, merupakan jemaat awalin, yang berada di Cianjur Tengah. Berdiri pada tahun 1949, dan ketua pertamanya, Bapak Haji Sanusi. Dari sinilah, benih-benih Ahmadiyah, ditebar di Cianjur Tengah. Jemaat Ahmadiyah Ciparai, memiliki fasilitas yang lengkap, dan memadai, sehingga kegiatan wilayah, yang berskala besar, dapat dilaksanakan di sini. Seperti jalsah tahun lalu, dapat dilaksanakan dengan gabungan peserta dari Sukabumi. Jemaat Ahmadiyah Panyairan, merupakan ranting dari jemaat Ahmadiyah Ciparai, yang kemudian berdiri menjadi sebuah cabang pada tahun 1952. Asal mula berdiri jemaat Panyairan, itu berawal dari seorang tokoh berasal dari daerah Singaparna, Tasikmalaya, bernama Haji Sanusi, yang kurang lebih, beliau datang di awal tahun 1950-an. Beliau berdomisili di Panyairan, tetapi waktu itu, beliau sedang gencar-gencarnya meneliti mengenai pergerakan Ahmadiyah, atau organisasi dari Ahmadiyah. Beliau membaca sebuah buku persalah debat, antara pembela Islam dan juga Ahmadiyah. Atas karunia dari Allah SWT, beliau di tahun 1947, kalau tidak salah, beliau me'at di tangan Tuhan Rahmat Ali. Kemudian, atas petunjuk atau instruksi dari Tuhan Rahmat Ali, didirikanlah jemaat Ciparai pada tahun 1949, dan beliau ditunjuk sebagai ketua jemaat pada saat itu. Dari hasil pertabligan yang beliau sampaikan, beliau Alhamdulillah banyak sekali menarik orang-orang yang masuk ke dalam Ahmadiyah, diceritakan di dalam sejarah, beberapa orang di daerah Ciparai itu masuk ke dalam Ahmadiyah. Tetapi, ada beberapa orang yang katakanlah melakukan perlawanan, atau ya katakanlah semacam persekusi terhadap beliau dan juga Ahmadiyah pada saat itu, terutama di situ disebutkan bernama Pak Atmazza, kalau tidak salah, itu menyuruh pada saat itu, tentara Belanda katanya, untuk dihilangkan Pak Haji Sanusi ini. Tetapi, atas pertawangan Allah SWT, beliau mendapatkan keselamatan. dan dari pertabligan yang beliau lakukan, dari jemaat Ciparai berdililah ranting-ranting, seperti Panyairan, kemudian Baros, kemudian Cirene, Cicakra, nah itu berdiri atas pertabligan beliau. Kemudian, di Panyairan ini, yang tadinya ranting, kemudian disyahkan menjadi sebuah cabang pada tahun 1952. Jadi, masuknya jemaat Ahmadiyah ke Panyairan ini, dibawa oleh Haji Sanusi pada tahun 1952, dan itu disyahkan, atau dipilih sebagai ketua, beliau terpilih sebagai ketua pertama di jemaat Panyairan ini. Panyairan, pernah juga mengalami persekusi, dengan kejadian 2005, masjid kita pun mau dibakar, tapi Alhamdulillah, tidak sampai terjadi dibakar, tapi perusakan-perusakan, memang di jemaat Panyairan ini, banyak sekali rumah dirusak, ada yang dibakar juga, tapi Alhamdulillah, sampai sekarang anggotanya masih tetap bertahan, tidak ada yang menyatakan, keluar dari jemaat, tidak, semua masih tetap bertahan, mungkin itu saja, mungkin sekilas, sedikit sejarah keadaan jemaat Panyairan. Cabang Baros, yang merupakan ranting dari Panyairan, resmi menjadi cabang, dan mendapatkan SK, pada tahun 1986. Kenalkan, nama saya Abdurrohim, di jemaat sebagai sekretaris Tarbiad, dan pada kali ini, saya akan menceritakan, tentang sejarah jemaat di Baros. Pertama, jemaat di Baros, dibawa oleh Bapak Amidin, sekarang sudah almarhum, pada tahun 1998, dan berhasil di sini, mendirikan jemaat, dan sebagai tokoh pertama, yang beat, yaitu Bapak Agus, Bapak Suhamad, Bapak Saca, Bapak Ardita, Bapak Noid, Bapak Ahmad, Bapak Utang, itu sebagai awalin, gitu ya, awalin, di tokoh-tokoh awalin, di jemaat Baros. Dan, pertama, jemaat ini, bergabung ke jemaat Ciparai, yaitu sebagai ranting Ciparai, dan setelah tokoh Bapak Sanusi, pindah ke Panyairan, maka, jemaat juga, ikut, Baros ini juga, ikut ke jemaat Banyairan. Pada tahun 1986, jemaat ini, atas pengajuan dari jemaat Ciparai, dan sudah memenuhi, standar untuk, dijadikan diberdirinya, cabang, maka pada tahun 1986, dijadikan cabang. Untuk mesjid, mesjid ini, awalnya, bukan di sini, letaknya, masih di sebelah, selatan dari mesjid ini, itu di Tanah Wakap, dan itu ada persengketan, mengenai Tanah Wakap, maka pindah tahun 1980, ke tempat ini. Tempat ini juga, ini adalah, masih Wakap namanya, karena belum tahu hibah, itu kan, jadi Wakap dari Bapak Saca, berdirinya mesjid ini, dan sekarang, pada tahun, ukurannya, 10 x 12 meter, jadi 10 meter lebar, dan 12 meter tanjang. ini direnovasi, tahun 1400, tahun 2004, dan, tahun 2005 itu, ada kekacauan, jadi, sebagaimana kita mengetahui, di Jawa, Jabar 4 ini, ada kerusuhan, apa, akibat, dari, terjadinya di, bubara, gitu kan, dan, kejadian khusus, yaitu, terjadinya, tahun 2007, 2006, 2007 itu, ada, kejadian yang, khusus, yaitu, dilarang kita, di masjid ini, dipakai Jumatan, gitu kan, dan sampai, polisi pun, atas dasar keamanan, menyuruh, untuk menyegal masjid ini, secara sukarela, oleh kita sendiri, dengan berbagai alasan, Alhamdulillah, kita tidak sampai, melaksanakan, penyegalan tersebut, untuk Jumatan, kita juga, kedatangan, dari, cash bank, dari kebupaten, terus, aparat, dari, teripik, dari, kecamatan, dan, MUI, dan juga, toko, apa, masyarakat, yang, sengaja datang, untuk melarang, untuk kita, melaksanakan kegiatan, khususnya, Jumatan, untuk Jumatan ini, kita siasati, kita Jumatan, di rumah anggota, gitu kan, Alhamdulillah, dua kali, di Jumatan, di rumah anggota, tapi, itu, tidak ada reaksi, apa-apa, dan, ketiga kalinya, kita, di masjid lagi, ramai lagi, dan sampai sekarang, Alhamdulillah, apa, keadaan di Jumat Laros ini, bisa dikatakan, aman lah, stabil, aman, gitu, itu yang saya dapat, sampaikan, dan, informasi, mengenai, berdiri Jumat ini, saya, ketahui, dari, tokohnya sendiri, yaitu, dari Bapak Amidin, dan dari adiknya, Bapak Barjah, semakin ke selatan, masih ada, tujuh cabang, jemaat Ahmadiyah, di antaranya, Talaga, Warga Asih, Sindang Kerta, Sisitu, Sukamulya, Kebon Kopi, dan Ranca Umbul, Awal mula, pembentukan cabang warga Asih, yaitu, ketika, menjadi ranting, dan, mengikut, ke cabang, Sinang Kerta, Pada tahun, tahun 2010, ranting warga Asih, mengajukan, pembentukan cabang, dan, Alhamdulillah, di, ACC oleh, PB, dan terbentuklah, cabang baru, cabang warga Asih, tokoh-tokoh, yang ada di warga Asih, di antaranya, yaitu, Bapak Suma, Bapak Marta, dan, Bapak Sayuddin, juga, Bapak Busiri Suraperajat. Sebelum, terbentuknya, ranting warga Asih, awalnya, dibuatlah, langgar, di dekat rumah, Bapak Suma, sekitar tahun, 1980-an. Empat tahun kemudian, langgar tersebut, dibakar, oleh orang yang tidak, bertanggung jawab. Akhirnya, langgar tersebut, dipindahkan, ke dekat rumah, Bapak Sayuddin, sekitar tahun, 1990-an. Langgar tersebut, berdiri, hingga, direnovasinya, langgar yang dekat, Bapak Sayuddin tersebut, yaitu, tahun 2015, bulan Februari, dimulailah, renovasi, pembuatan masjid, dengan ukuran, 7 x 8 meter. Dananya, diperoleh dari, 30% swadaya anggota, dan sisanya, dari PB. Dalam, renovasi tersebut, banyak kendala, yang dihadapi, diantara, dari, musbika, kecamatan, mereka, terus merongrong, supaya, tidak, apa namanya itu, dilanjutkan, dalam, renovasi, masih tersebut. Tapi, kami, sebagai anggota jamaat, terus bersikupu, membangun, melanjutkan bangunan, sampai pada akhirnya, bangunan tersebut selesai, dan mereka, pihak musbika, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan, kami pun, pada akhirnya, bisa, mempunyai, masjid yang, kokoh, masjid yang, permanen, dan, masjid tersebut juga, sebagai, tempat, beribadah, kami, anggota jamaat, cabang warga asih. Dan, Alhamdulillah, dengan selesainya, bangunan masjid tersebut, kami, bisa beribadah, dengan tenang, sampai saat ini. Ada pun, ketua, yang pernah, menjabat, di cabang warga asih, yang pertama, adalah, Bapak Busiri Surabraja, Almarhum, Beliau, menjabat, dari tahun 2010, sampai tahun 2017, dilanjutkan, oleh Bapak Sarif, dari tahun 2017, sampai tahun 2022, dan selanjutnya, dilanjutkan, oleh saya sendiri, sebagai ketua, yang ketiga, dari periode 2022, sampai sekarang. Ahmadiyah, cabang ranca umul, terletak tepat, di pantai selatan, Cianjur. Dengan letaknya tersebut, menjadi hal yang unik, dan menjadi daya tarik tersendiri. Kegiatan wilayah, yang digelar di sana, selalu disambut antusias, seluruh anggota, terutama, para pemuda Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton Cabang Ranca Umbul merupakan cabang paling ujung di Kabupaten Cianyur dengan jarak 140 km dari pusat kota Cianyur dan waktu tempuh sekitar 6 jam